Intro Seperti istilah yang kerap kita dengar bahwa sebuah prestasi harus dicapai dengan kerja keras Memang untuk mencapai sebuah kesuksesan dan juga meraih prestasi, setiap orang harus memiliki usaha kerja keras dan pantang menyerah Seperti Kevin Sanjaya, tampan dan berprestasi tentu menjadi paket komplit yang dimiliki laki kelahiran 2 Agustus 1995 Lalu bagaimana caranya Kevin dapat meraih kesuksesan dengan prestasi di usia yang terbilang sangat belia Bagaimana perjalanan karir sukses seorang Kevin Sanjaya Sukamuljo Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe di channel ini agar kami terus memberikan informasi yang bermanfaat Perjalanan karir Kevin Sanjaya Sukamuljo di mata orang tua Kevin Bukanlah pemain bulu tangkis yang dipertimbangkan sejak kemunculannya Hal ini secara langsung diakui oleh Pung Permadi, tim manajer PB Jarum Berawal dari tidak adanya ketertarikan pelatih, bagaimana Kevin justru berhasil menjadi juara dunia ganda putra bulu tangkis Pastinya warganet makin bertanya-tanya, Kevin menghabiskan masa mudanya di asrama PB Jarum Kudus Sejak usia 11 tahun hingga 12 tahun Tapi ternyata, keberhasilan Kevin ini adalah wujud dari cita-cita yang selalu ia gaungkan kepada sang ibu ndak Aku ingin menjadi juara All England, begitu ujar Kevin kepada sang ibu Kevin bukanlah seorang atlet yang datang dari keluarga atlet bulu tangkis Perjalanan karirnya dimulai dari sepetak lapangan bulu tangkis berlantai Ubin di belakang rumahnya Kedua orang tua Kevin, Winartin Niawati dan Sugierto Sukamuljo Tak pernah menyangka bahwa anaknya akan berhasil meraih gelar juara termasuk di All England Semasa kecil, ibu Kevin memang mengakui bahwa Kevin adalah anak laki-laki yang pendiam namun manja Ayah Kevin mengatakan bahwa anak bungsunya memang sudah memiliki bakat sebagai seorang pejuang sejak kecil Sugierto sang ayah mengatakan bahwa Kevin memang memiliki kemauan yang keras Jadi memang sejak awal, dari kecil itu, dia kalau senang dengan sesuatu, dia harus bisa betul-betul meraih itu Terbukti dari prestasi hingga gelarnya ke-21 dipersembahkah Tak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk kedua orang tuanya yang selalu mendukung dan menemani setiap keberhasilannya Meski kini Kevin jadi juara dan otomatis ia terbilang jarang pulang karena kesibukan pertandingannya Winartin mengatakan bahwa Kevin tetap perhatian kepada orang tuanya Meski dapat julukan sebagai manusia 1 juta dolar, Kevin tak lantas hidup serba mewah Ia memilih menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang yang memang kebutuhannya Dan juga berinvestasi untuk membangun rumah Menurut Pung Permadi, tim manajer PP Jarum, Kevin merupakan pemain yang sangat sulit menerima kekalahan Satu kekalahan untuk dia, itu jadi sesuatu yang buat dia menderita sekali Jadi motivasi yang baik sekali untuk Kevin Pung mengungkapkan bahwa Kevin pernah menangis di pojok ketika ia kalah dalam sebuah pertandingan Tak heran bila Kevin selalu tak pernah terima bila kalah dalam pertanding